Intro Oke, nanti kalau misalnya ada tiba-tiba ada pertanyaan, boleh aja di-chat, atau kalau misalnya di-chat bingung bisa langsung colek-colek Bama ya. Mungkin saya boleh minta jempolnya dulu, yang pengen tahu Bapak-Ibu apakah suara saya terdengar dengan jelas? Di saya jelas, kasih si, gimana yang lain. Oke, boleh jempolnya dikasih, virtual jempolnya? Virtual jempol, boleh klik di reaction Bapak-Ibu ya, di reaction ada yang tepat tangan, ada yang jempol ya. Boleh yang mana aja deh, Bapak-Ibu. Langsung jempol ke video juga boleh ya, kasih? Oh iya, boleh, 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 boleh. Kayaknya gini ya. Sip, oke, terima kasih Bapak-Ibu buat jempolnya. School from home, atau study from home. Udah berapa lama ya anak-anak kita stay at home, terus dipaksa untuk belajar di rumah? More than, terakhir itu kalau nggak salah 15, pertengahan Maret ya, anak-anak itu belajar, eh, stay at home. Terakhir mereka hari Jumat, kalau anak saya yang kecil itu terakhir setelah selesai UTS atau ujian tengah semester, dan hari Seninnya itu udah nggak sekolah lagi sampai hari ini. Sampai anak saya bilang, saya sempat ngomong sama ayah kecil, Dek, ini ya, Dek, kamu kemarin lihat nggak kata Pak Jokowi itu, kemungkinan ini pandemi ini sampai akhir tahun, Nauzwi lebih amin zalik, semoga nggak. Terus dia bilang gini, ya Allah Bun, kalau sampai akhir tahun aku bisa udah jadi tape dong Bun, kayak di fermentasi, gitu. Ya, ternyata anak-anak juga udah mulai bosen di rumah. Apa aja sih tindakan mereka di rumah yang tadinya pas hari pertama, hari itu minggu pertama, itu mereka happy banget. Yes, libur, gitu, padahal bukan libur, stay, stay at home alias school from home atau study from home. Bukan libur, masuk minggu kedua mulai, mulai bercucuran keringatnya, mulai mukanya udah mulai bete, mulai aktif handphonenya udah agak jarang dipegang karena harus mengerjakan tugas. Saya tanya, ngapain, Dek, banyak tugas Bun, banyak tugas. Ada juga teman saya yang kebingungan, eh, emang banyak tugas ya? Biasalah, emak-emak, biasanya di ibu-ibu, biasanya di grup kan ada ya? Ada, hari ini tugasnya apa ya? Hari ini tugasnya apa ya? Kok anak-anak saya masih tidur aja, masih santai-santai aja? Aduh, balada orang tua, ketika anaknya di rumah aja. Sama nggak ya kira-kira dengan Bapak-Ibu yang kalau anaknya gemes gitu ngeliat anaknya? Kemarin juga ada teman saya yang cerita, aduh, ini anakku tuh susah banget sih dikasih tahu. Dia tuh padahal kayaknya tuh PR-nya banyak, tapi kayaknya dia nggak kerja-kerjain deh. Terus giliran disuruh ngerjain, alesannya macem-macem. Terus jawabannya akhirnya nyari aman. Udah kok, mah. Udah selesai, udah kelar. Tahu deh, udah kelar apa belum. Masa iya aku tanyain gurunya satu-satu? Kan kalau SMP itu gurunya udah beda ya. Wali kelas dengan guru pelajaran ini, pelajaran yang lainnya itu beda-beda. Gurunya satu persatu. Ya kali kita jadi orang tua, kalau anaknya cuma satu, ya mesti mending. Kalau anaknya banyak, terus gurunya ada berapa pelajaran? Kan ada berapa, 12, 13 pelajaran, masa iya kita tanyain satu-satu, Pak, Bu Guru, ada PR nggak anak saya? Terus, masa iya kalau yang SMA, kita tanyain juga, Pak, Bu, ini ada PR nggak anak kita? Tugasnya apa ya? Duh, kayaknya nggak banget ya. Masalah sama anak remaja. Sebelum kita ngomongin kendala-kendala kita sama anak remaja, kita mulai mengerti dulu, apa sih remaja itu? Ini saya dapat dari banyak-banyak ahli yang menyatakan saya rangkum aja. Remaja itu adalah masa peralihan, jadi mereka beralih dari yang tadinya anak, anak kecil, anak SD, menuju ke dewasa. Masa peralihan itu yang menyebabkan banyak sekali perubahan-perubahan dalam diri mereka. Dan dari perubahan mental, biologis, emosi, fisik, kalau fisik udah kelihatan ya, kalau perempuan, terus kalau perempuan seperti apa, kalau laki-laki biasanya suaranya mulai pecah, mulai serak. Dan ternyata perubahan-perubahan itu yang menyebabkan banyak kendala, timbul kendala, timbul kendala yang tadinya problem-problem kecil, remeh, yang problem-problem sehari-hari, masalah-masalah dari orang tua sehari-hari, dari problem yang kecil, 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 ngumpuk akhirnya jadi konflik yang cukup mengganggu hubungan antara kita sebagai orang tua dengan si anak remaja. Kenapa ya? Kok bisa? Mereka kan berubah, oke, mental berubah, biologis berubah, emosi berubah, fisiknya juga berubah. Terus kenapa itu menjadi masalah buat orang tua berkomunikasi atau berinteraksi dengan anaknya? Ternyata pada saat mereka proses peralihan ini, mereka kan dibilang anak kecil, udah nggak mau. Dibilang dewasa, menurut kita, kok ya belum ya dewasa ya? Apakah dia udah pantas kita kasih keperluan? Apakah dia sudah cukup mandiri? Jadi kita jadi orang tua kadang-kadang kan khawatir gitu. Terus dari situ, tibulah masalah-masalah kan di antara orang tua dan remajanya. So, kenapa sih masalah dan dari masalah-masalah itu ini ada curhatan dari remaja di penelitian. Sebenarnya ini menjadi penelitian, tapi berawal dari curhatan para remaja itu tentang orang tuanya. Penelitian itu dilakukan di Indonesia, jadi ini survei ini adalah yang mewakili anak Indonesia, bukan yang di luar negeri sana. Dan survei ini cukup membuat saya shock. Surveinya adalah 97,5 persen remaja merasa orang tua mengganggu. Astagfirullahaladzim. Saya pertama kali melihat survei ini, saya langsung keinget episode ketika saya berinteraksi dengan anak saya yang pertama, yang sekarang kelas 2 SMA menjelang 3 SMA, ketika si kakak sedang di SMP, atau dari kelas 1 sampai kelas 3 SMP. Saya baru ngeh, jangan-jangan saat itu, kenapa saya susah banget, seakan-akan tuh anak saya punya tembok yang tinggi dan tebal banget, yang saya tuh nggak bisa manjat, karena semakin saya panjat tuh kayaknya tembok semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi untuk saya panjat. Dan saya mau nembus juga nggak bisa, nggak ada pintu buat saya masukin, karena pintu itu tebal banget. Jangan-jangan yang merasa saya tuh ganggu jadi orang tua. Jujur saya shock banget. Dan belum selesai rasa shock saya, surveinya masih dalam survei yang sama, survei ini. 83,9 persen remaja itu sulit percaya sama orang tua. Lagi-lagi saya istighfar, lagi-lagi saya lemes. Ya Allah, jangan-jangan ini kenapa dulu anak saya, sering banget ngeboong kali ya sama saya. Karena dia nggak percaya, untuk cerita yang sejujurnya ke saya. ternyata ada hampir 85 persen remaja sulit percaya sama orang tua. Ternyata kita sebagai orang tua itu sulit ya dipercaya sama anak-anak kita. Ya Allah, padahal kita sendiri juga kadang-kadang susah ya percaya sama anak-anak kita. Ternyata bukan kita aja yang nggak percaya atau sulit percaya sama anak-anak, ternyata anak-anak yang remaja ini juga sulit percaya sama kita. Ini survei yang membuat saya menohok untuk saya. Dan kembali saya ingat, kala itu saya kebingungan, komunikasi saya berantakan, dan saya sekarang penasaran sama Bapak Ibu. Gimana dengan Anda? Boleh Bapak Ibu tulis di chat, setelah melihat survei tadi, saya balik ke survei tadi ya, setelah melihat survei tadi, gimana kendala-kendala, apa aja sih kendala-kendala Bapak Ibu, para orang tua, teen, terhadap anak-anak kita. Boleh dong share di chatnya, kendalanya apa aja sih Bapak Ibu? Belum ada yang chat nih ya. Boleh? Suara saya masih kedengaran. Iya, silakan. Masih kedengaran, Kak Sisi. Silakan Bapak Ibu, yang sudah hadir, Ayah Bunda, yuk kita tuliskan, apa saja sih kendala yang kita alami. Oke, ada Bu Ningrum yang sudah mengatakan beda hobi sama mereka ya. Oh, beda hobi, oke. Kayaknya bukan hanya Kak Sisi aja, saya juga mungkin Bapak Ibu yang hadir, tadi juga aduh, begitu dengar tentang hasil survei ini, juga langsung istighfar ya, langsung aduh kayaknya juga, jangan-jangan anak saya merasa kita ngeganggu gitu. Jadi kalau dideketin, maka apa yang, kendala apa yang kita hadapi. Ini ada Ibu Senja, katanya introvert, Kak Sisi bisa pantau chatnya ya. Iya, introvert. Oke, baru dua nih, mungkin ada lagi yang lain. Anak saya tuh waktu itu benar-benar, yang si kakak itu benar-benar kayaknya, membuat tembok yang tadi saya bilang, kayak gini, Bunda jauh-jauh deh dari aku, bahkan kalau saya jemput, itu sebisa mungkin dia, ngelambat-lambatin, jadi nggak kelihatan gitu. Kebanyakan Bu pakai seragam, putih biru, di antara lautan teman-temannya, kan susah ketemunya. Oh, asik sama teman. Nggak mau dicium, iri sama adiknya. Asik sama teman. Lebih pilih teman daripada menghargai orang tua. Benar banget. Itu pernah saya alami juga. Di atasnya masih ada itu Kak Sisi? Masih ada ya di atasnya? Ada, ada. Ada di atas-atas. Ya, setelah Ibu Senja tadi, introvert, di bawahnya masih ada. Anak saya cowok, kadang risih ketika dideketin. Terus ada yang anaknya, ada yang disimpan. Oh, mas, mungkin ini kali ya. Ada yang ditutupi, ada yang dirahsiain. Mungkin maksudnya itu ya. Tadi lebih pilih teman, terus kendalanya mudah dipengaruhi teman. Yes, benar. Oh, ini yang bagus nih ya. Selalu ingin dipeluk, disentuh. Wah, ini keren banget ini. Ini sesuai banget nih nanti nih, dengan how to-nya nanti ya. Ini siapa? Pak Adin apa Bu Adin ini? Anak saya lebih tertutup dan merasa terganggu kalau ditanya, tertutup Bu Ekasari. Terus ada Bu Weli. Tertutup, nggak mau diajak pergi bersama. Benar banget. Pernah, saya juga pernah kayak gitu. Sulit komunikasi. Cenderung menutup diri. Kurang komunikasi. Beban sekolahnya kelewat. Oh, beban ke sekolah lewat banyak. Jadi, bentrok ya sama orang tua ya. Waktu ngobrol, nggak cocok. Beda selera. Oh, Ibu Adin. Oke. Baik. Oke, makasih buat para orang tua, para parents yang udah share. Kita balik lagi. Jadi, ternyata masalah orang tua mirip-mirip ya semuanya. Oh, suka mau sendiri, nggak mau diatur. Benar banget, Pak. Ini siapa nih, Pak atau Ibu tuh ya. Oh, Aswin Hadi. Kayaknya, Bapak ya. Saya juga pernah kayak gitu. Saya mengalami sampai saya stress banget di SMP itu. kalau boleh dibilang, suatu hari, dunia saya terasa runtuh. Karena anak saya, yang kakak, yang nomor satu, itu melakukan sebuah kesalahan, melanggar peraturan di sekolahnya, dan konsekuensinya atau hukumannya adalah hampir diskors. Itu hari itu, dan itu weekend, hari Sabtu, saya masih ingat banget. Saya lemes, saya udah nggak berdaya. Rasanya tuh udah nangis, udah bener-bener dunia saya sekitar tuh runtuh. Bayangkan anak, si kakak, anak saya yang pertama, itu perempuan. Dua-dua anak saya perempuan. Si kakak sekolah di sekolah Islam, melanggar peraturan, dan hampir diskors. SMP. Saya langsung membayangkan, ya Allah, ini gimana? Nanti dia SMA gimana? Terus kuliahnya nanti gimana? Saya mesti gimana? Ya Allah. Anak saya harus saya apain nih? Kok mau diskors? Itu bener-bener sebuah tamparan buat diri saya. Terlebih lagi, beban sebagai trainer saat itu. Ya Allah, masa saya trainer, maja, terus anaknya sendiri mau diskors? Apa kata dunia? Itu bener-bener bikin saya, ah, nggak banget. Akhirnya, di tengah kegalauan, di tengah keterperukan saya, saya ingat, oh iya, saya mau curhat. Saya punya mentor, yang mentor saya adalah psikolog, salah satu mentor saya adalah psikolog, saya curhat sama mentor saya. Saya, sorry, saya bilang ke mentor saya, saya bilang ke mentor saya gini, Pak, gimana ya Pak, supaya anak saya berubah? saya bilang kayak gitu. Soalnya anak saya tuh gini, 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 saya cerita tuh panjang lebar ke beliau. Gimana supaya anak saya berubah? Anak saya begini, 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 begini. Terus mentor saya, jawaban mentor saya itu lagi-lagi bikin saya ketam, ini istilahnya, ini mohon maaf ya, Bapak Ibu, saya pakai istilah yang sehari-hari banget. Ketampol, ketampar, kalau anak sekarang bilang, jelep banget. Ini kata-kata mentor saya, Bu, bukan anak yang salah, bukan anak yang dirubah, tapi Anda sebagai orang tua yang harus dirubah. Itu kata-kata mentor saya. Saya ditelepon, kan, ngobrol ditelepon. Ini ego sebagai orang tua langsung, kok anak? Di sini langsung berpikir, kok anak sih? Nah kan anaknya yang salah, begini, begini, dalam hati itu udah, dalam pikiran saya itu udah bermain tuh, kok ini gimana sih mentor saya, malah nyalain saya, bukan nasi solusi, ini malah nyalain saya. Terus, gak di situ aja, lanjut, beliau ngomong gini, anak tuh gak pernah salah, Bu. Anak yang salah tuh orang tua. Anak tuh cuma niru. Anak hanya meniru apa yang sudah Anda lakukan. Kalau Anda bilang anak Anda berbohong sama Anda, coba Anda pikir, apa aja yang udah Anda ajarin sama anak Anda sehingga anak Anda bisa berbohong? Atau apa aja yang belum Anda ajarkan ke anak Anda sehingga anak Anda jadi berbohong? Apa aja yang udah Anda lakukan sampai anak Anda memilih berbohong sama Anda? Apa aja yang anak itu? Apa aja, apa aja, apa aja? Pertanyaan dari mentor saya tuh yang bikin, kalau di komik tuh yang jlep, 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 itu bener-bener saya udah gak bisa ngomong. Mentor saya ngomong, pertanyaan ini, itu, ini, itu. Apa aja yang udah dilakukan ortu sehingga orang tua Anda, sehingga orang tua, sehingga anak meniru Anda? apa aja yang Anda belum contohkan, belum melakukan, belum ajarkan, sehingga anak Anda hanya melakukan sejauh yang dia paham. Dia tuh masih remaja, dia masih masa transisi, dia juga masih bingung, emang Anda aja yang punya masalah, dia juga punya masalah, masalah sama temennya, masalah sama gurunya, masalah sama dirinya, dan Anda malah sibuknya menyalah-nyalahin dia, dan Anda bukannya sibuk nyontohin ke dia, merangkul dia, malah Anda nyala-nyalahin dia. Wah, saya habis Bapak Ibu dimarahin sama mentor saya, hari itu. Satu sisi saya merasa, sempat, ini apa gue salah ya nelfon mentor gue ya, kok gue malah disalahin, tapi setelah saya merenung, berpikir lagi, oh iya ya, dan apalagi setelah saya melihat survey tadi, iya ya, jangan-jangan saya, ternyata selama ini saya yang salah, ternyata selama ini saya yang, mungkin nggak pernah nyontohin yang bagus ke dia, mungkin nggak pernah melakukan hal yang bagus ke dia, mungkin nggak pernah, belum sempat mengajarkan hal yang tepat untuk dia, sehingga dia melakukan itu, sehingga dia merasa saya orang tua yang mengganggu, sehingga dia nggak percaya sama saya. Akhirnya saya bilang, oke Pak, makasih, mentor saya ini orang Surabaya, jadi, koncoan nih, sama Mayang. Oke Pak Tim, makasih, masukannya, nanti saya boleh ya Pak, telfon-telfon Bapak lagi, oh silahkan, baik. dan, ya dia meng-closingnya dengan cukup menaikkan saya, ayolah Bu, mumpung anak ibu masih remaja, mumpung anak ibu masih di rumah, ayo bangun komunikasi yang bagus dengan anak ibu. Sebelum, anak itu melanglang buana, pergi dari rumah, pergi itu bukan, bukan maksudnya kabur ya, tapi kuliah, bayangkan, kalau komunikasi kita masih kayak gini, kalau komunikasi saya masih seperti SMP, waktu anak saya SMP, saya nggak kebayang, SMA gimana anak saya, kuliah gimana anak saya, jangan-jangan nanti dia milih kuliah, di luar kota, alesannya itu cuma satu, biar jauh dari bunda, biar nggak deket-deket sama bunda, biar bunda tuh, udah deh, nggak usah ngatur-ngatur aku. Saya nggak mau dia pergi dari rumah, atau kuliah di luar kota, cuma karena alesannya nggak mau deket-deket sama saya. Yang saya inginkan adalah, dimanapun dia berada, kemanapun dia kuliah, itu akan saya dukung, asal dia ingat, dia kangen untuk pulang ke rumah. Dia setiap liburan, dia mau pulang ke rumah, saya WhatsApp, dia mau membaca WhatsApp saya, karena tetangga saya, yang anaknya kuliah di Bandung, sempat pasang status curhat, di WhatsApp hari ini, dibalasnya beberapa hari kemudian. Alesan anaknya macam-macam. Yang sibuk kuliah, ini masa sebelum pandemi. Na'udzubillah min zalik, astagfirullahaladzim, jangan sampai itu semua terjadi kepada kita semua, Bapak-Ibu. Oh, ini ada, saya baca ini, yang awal jadi ortutin, sama dengan Mbak Sisi, terkaget-kaget, tapi kemudian berusaha berubah, ternyata ortutin harus berubah ketika berinteraksi kepada anaknya. Benar banget, Mbak Yanni, Kusma Yanni, benar banget. Dan saat itu, saya langsung membuat komitmen kepada diri saya. Oke, saya jadi orang tua, kalau gitu, saya harus berubah. Saya nggak bisa nih, begini-begini terus. Saya harus berubah. Tuh, yuk Bapak-Ibu, coba, boleh nggak ditulisin lagi, di kolom chatnya. Perubahan-perubahan apa aja sih, yang akan Bapak-Ibu lakukan, atau keinginan-keinginan apa, yang Bapak-Ibu ingin lakukan? Keinginan-keinginan apa, agar si, si anak, masih kedengeran kan ya? Masih, 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 Soalnya, takutnya nggak kedengeran. Silahkan langsung, dituliskan, Bapak-Ibu di kolom chat, perubahan apa ya, yang Bapak-Ibu langsung, setelah tadi mendengar penjelasan dari Kak Sisi, oh ternyata kita sebagai orang tua teens, harus berubah gitu. Nah, boleh dituliskan dong, kira-kira kebayang nggak sih, perubahan apa ya, yang mau saya bikin gitu, yang mau saya lakukan nih. Sebelum nanti kita akan di, kasih bocoran-bocorannya, jurus-jurus jutunya sama Kak Sisi ya. Silahkan. Oh, komunikasi dengan lima anak, belajar lima gaya komunikasi yang berbeda, wah keren nih Pak Aswin Hadi. Ya, anaknya lima ya Pak ya, wah luar biasa, saya dua aja Pak, sudah stresnya, minta ampun, ini luar biasa yang anaknya sampai lima, menjalin hubungan baik dengan anak, atau pendekatan, yang di atas masih ada Kak Sisi. Oh, masih ada, masih ada, oke, baik. Saat agama, satu menghormati orang tua, amin ya Pak, itu kalau anaknya sudah sampai taat, patuh, menghormati itu luar biasa, Bapak itu sudah juara, jadi orang tua Pak. Lebih banyak cerita ke anak, agar anak juga membuka diri, oke. Apalagi komunikasi, oke, mungkin nanti bisa di-share, komunikasi yang seperti apa ya, lebih bersabar, sabar itu nggak mudah, kalau sabar itu dijual, itu kayaknya laku keras nih. Bahkan di masa pandemi ini, itu kayaknya yang paling laku keras adalah sabar. Komoditi yang paling dicari. Paling dicari banget, susah banget untuk sabar. Gitu kan, berusaha untuk tidak emosi ketika dicuekin, bener banget, menjaga emosi. Maaf, oh oke, jaringan tadi tahun, semoga jaringannya, apalagi, ingin anak-anak selalu merindukan mamanya, aduh iya bener banget, ibu, taat sama agama, banyak kok, banyakin waktu bersama, lebih mandiri. Alhamdulillah, amin. Semoga, apa yang Bapak Ibu tulisin tadi, itu jadi doa-doa, apalagi ini Jumat Barokah ya, itu menjadi doa yang diaminkan oleh para malaikat. Dan katanya, kan malaikat itu selalu berada di antara majelis-majelis. Dan insya Allah pagi ini, kita lagi di majelis ilmu, sama-sama belajar nih, gimana membangun kedekatan, membangun komunikasi dengan anak-anaknya. Amin. Ini ada yang Jafri juga ke saya, makasih sih. Cuman karena Jafri, enggak saya sebut namanya ya, dia mengatakan, saya akan lebih banyak mengajak, bukan menyuruh. Aduh, ini keren banget, itu siapapun yang orang tua itu, itu keren banget. Bisa langsung sadar kayak gitu. Saya kudu diomelin ya, kalau bahasa-bahasa, mungkin yang recehnya adalah ditoyor dulu sama mentor saya, baru saya sadar. Baru harus dikasih dulu, ujian yang luar biasa, anak saya harus diskors dulu, hampir diskors, enggak sampai diskors, baru saya sadar. Oke, kita balik. Salma seperti Bapak Ibu. Ini ada yang luar biasa tadi, Kak Sisi. Doa Jumat Barokah, lima anak memberikan lima mahkota di syurga. Amin. Ya Allah. Pak Aswin. Luar biasa. Luar biasa ya, Pak Aswin ya. Ada Bu Irma juga, itu di bawahnya, Kak Sisi, lebih sering ngobrol-ngobrolin hal yang seru menurut anak. Meskipun menurut kita, enggak seru. Aduh, itu kayaknya kok gue. Itu keren banget. Itu keren banget. Itu sempat menjadi, apa ya, challenge juga buat saya. Karena sama seperti Bapak Ibu semua, mirip-mirip lah kita sebagai orang, itu pasti pengen. Pengen anak kita berprestasi, betul. Prestasi bukan cuma akademis ya Bu, ya tapi benar-benar dia bisa menunjukkan the best of them. Karena saya yakin Allah itu, menciptakan manusia itu enggak sia-sia. Enggak ada yang sia-sia. Kita, anak kita itu adalah masterpiece-nya Allah. Allah bikin sesempurna mungkin, bahkan anak kembar aja enggak sama plek. Mungkin wajahnya sama, tapi di dalam itu enggak sama plek. Pasti kita pengen yang terbaik buat anak kita. Dan, kita pengen anak kita itu enggak cuma ada di dekat kita. Ya, pasti pengennya anaknya enggak jauh-jauh. Tapi, kita juga jadi orang tua enggak bela egois ya. Anak kan pengen bertumbuh, berkembang. Kalau saya pribadi, saya pengen banget anak saya itu bisa menjelajah dunia ini. Bisa keliling, bisa merasakan, menikmati, mencukuri luasnya bumi Allah ini. Itu keinginan saya banget. Yang enggak, ya, dan alhamdulillah anak saya yang pertama juga memiliki keinginan yang sama. Dia pengen menjelajah bumi ini, dia bilang. Dan, kebayang, kalau misalnya keinginan saya ini, saya ingin anak saya menjelajah bumi ini, tapi komunikasi saya dulu enggak bagus. Itu bisa-bisa, saya enggak tahu anak saya lagi mencelok di mana, mencelok di mana, enggak ketahuan. Balik lagi ketika tadi, ini adalah yang saya ingat-ingat terus di dalam diri saya. Hingga saat ini, Bapak Ibu, karena yang namanya kendala itu enggak mesti pure hilang begitu kita bilang, oke kita berubah, yuk kita berubah. Pastikan ada ujiannya dulu kan, Allah kan pasti kalau udah kita bikin komitmen, Allah kasih ujian, bener nih, mau sabar, coba deh, saya kasih, saya tes, seret dikit. Eh, baru bilang mau sabar, tiba-tiba anak pulang, pulang cepat, atau misalnya anak keluar naik motor sendiri, padahal masih SMP, ngomel lagi, emosi lagi. Allah gini, katanya mau sabar, kemarin aja nangis-nangis, bilang, oke ya Allah, saya janji mau berubah, tapi ini anak baru, apa, baru naik motor, gitu doang, terus udah langsung jomel-lomelin. Katanya mau respon anak dengan baik, coba diingat-ingat. Akhirnya saya istighfar lagi. Kalau saya ingin anak saya merespon saya dengan baik, saya juga harus, saya harus ingat, gimana sih respon saya selama ini? Jika saya ingin anak saya beri sikap manis ke saya, apakah sikap saya udah manis ke dia? Jika saya ingin anak saya berubah lebih baik, apakah saya sudah berubah versi dia, versi yang dia inginkan? dan Alhamdulillah Bapak Ibu kenapa seperti ini? Karena ini adalah sebuah ini bisa quotes dari sebentar dari Kevin Hit dia bilang kids are like a mirror apa yang anak-anak itu seperti cermin apa yang mereka lihat, mereka dengar ya itu akan menjadi refleksi itu akan mereka tiru itu akan mereka lakuin so Anda sebagai orang tua kita bukan Anda ya kita saya juga yuk kita mulai menjadi the best reflection refleksi terbaik untuk diri mereka supaya apa yang kita pengen tuh tadi saya pengen anak saya menjadi seperti ini saya pengen hubungan saya begini saya pengen ini saya pengen itu saya pengen ini saya pengen itu itu bisa terwujud pelan-pelan satu persatu bisa terwujud dengan kita memperbaiki diri dan menjadi the best reflection ke mereka amin ya Bapak Ibu ya dan Alhamdulillah perjalanan yang tadi anak saya sempat di titik terendah dalam hidup saya titik nol dalam hidup saya yang dunia saya mau runtuh dan saya setelah itu saya dimaki-maki atau ditoyor dibikin jelup-jelup-jelup sama mentor saya sehingga tahun yang lalu tepat di tanggal 17 Agustus 2019 si kakak bersama 15 orang anak muda dari Indonesia bersama 15 orang teman-temannya dari SMA 1 Ungaran itu sorry berangkat ke Jerman untuk pertukaran pelajar bersama 15 orang teman-temannya mereka menjadi ambasador dari Indonesia untuk menceritakan melatih kemampuan public speaking mereka di depan teman-temannya yang anak-anak Jerman pelajar-pelajar dari Jerman mereka menceritakan tentang Indonesia mereka menceritakan tentang budaya Indonesia mereka menceritakan tentang permainan-permainan khas-has dari Indonesia mereka menceritakan tentang apa ya baju adat Indonesia pokoknya segala macam mereka menceritakan tentang Indonesia sampai hari ini sampai detik ini menurut saya itu kayak mimpi Bapak Ibu andai terus saya langsung mikir dan sejak baru dua hari dia di Jerman dia Whatsapp saya ngomong kayak gini bunda dia waktu itu Whatsappnya pakai bahasa Inggris karena mereka dilatih untuk setiap hari ngomong bahasa Inggris bahasa Jerman susah Bapak Ibu jadi mereka dibiasakan untuk ngomong pakai bahasa Inggris dia ngomongnya pakai bahasa Inggris di Whatsapp dia ngomong bunda sepertinya saya sepertinya aku mau ngeriset ini deh keinginanku untuk kuliah boleh gak oke emang maksud kamu gimana aku kan tadi mau kuliah di UI ya bunda kayaknya gak jadi deh bunda aku kuliah di sini aja boleh gak bunda dalam hati saya gini Alhamdulillah Ya Allah saya cuman bilang amin semoga Allah mudahin ya nak saya bilang gitu Pak Bu tadi kan saya bilang ya anak saya dengan santai yang ngomong bunda aku kayaknya gak jadi kuliah di UI deh bunda aku kuliah di sini aja mungkin Bapak Ibu berpikir wah ini anaknya pinter banget nih gitu Alhamdulillah Bapak Ibu kedua anak saya si kakak dan si adik dua-duanya tiga besar yang satu tiga besar dari bawah satu tiga besar dari atas dan yang berangkat ke Jerman ini adalah yang tiga besar dari bawah seriusan tiga besar dari bawah secara akademis dia rankingnya di tiga besar dari bawah bahkan pernah suatu hari dia ngomong gini bunda 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 alhamdulillah bunda awalnya kan dia sepuluh besar dari bawah ya alhamdulillah bunda aku sekarang udah gak aku udah gak tiga besar dari bawah lagi bunda dia bilang oh ya bunda aku udah gak tiga besar dari bawah lagi oh ya terus kenapa aku kemarin ngeliat tuh di list aku sempet ngintip ranking-ranking pas bagi rapot aku bilang oh ya terus gimana nak aku sekarang sepuluh besar bunda alhamdulillah nak aku bilang gitu kan terus dia belum selesai dari bawah bunda oh oke saya appreciate walaupun masih dari bawah bukan dari atas gak apa-apa yang penting karakternya dia dia udah dia sekarang udah sholat tanpa saya ingetin lagi pas di Jerman dia berani jujur saya tanya kamu udah sempet gak sholat gak nak pas masih tiga hari masih full ya sholatnya begitu pulang saya tanya kemarin waktu di Jerman berapa kali gak sholat bunda pengen tau dong dua kali bunda maaf ya bunda saat itu tuh lagi perjalanan dan mau nyari-nyari itu udah susah banget mau di mau di jama eh udah masuk ke sholat selanjutnya emang bisa bunda jama tiga zuhur asar maghrib kata dia terus padahal dari asar ke maghrib kan cukup jauh ya tapi kan mereka sempet berkeliling gak cuma di kota itu aja tapi mereka berkeliling saya bilang oke makasih kamu udah jujur tapi bunda harap next kamu tetep menjaga sholatnya oke bunda sip kata dia so bapak ibu yuk kita 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 ingat lagi komitmen dari bapak ibu tadi tentang si anak tentang hubungan dengan anak dicatat banget komitmennya biar jadi doa bapak ibu biar jadi doa sama Allah komitmen-komitmen yang tadi sudah anda tulis itu apakah cukup kalau dibilang cukup banget sih belum paling enggak ini saya bilangnya seperti ini kalau perjalanan kita perjalanan kita untuk membangun komunikasi sama anak itu seperti kita lagi berjalan menuju sebuah tujuan tuh lihat ya jalanannya belak belok ini belak-beloknya aja masih kelihatan kayak kita melihat gunung lah dari jauh tuh kan kelihatannya bagus indah ya Allah adem banget hijau wah menyejukkan menyenangkan padahal ini kalau misalnya di zoom dengan microsoft eh sorry dengan mikroskop itu pastinya akan banyak rintangan-rintangan itu apakah komitmen aja cukup apakah komit untuk merubah diri yang dari kemarin tadinya ngomel-ngomel aja sekarang ngomelnya dikurangin yang tadinya kemarin curigaan sama anaknya gak percaya sama anaknya menjadi membangun kepercayaan ke anaknya apakah itu cukup itu masih ibaratnya masih step awal menurut saya ada ada beberapa hal lagi yang harus kita bangun yang ke diri kita sebagai orang tua supaya komunikasinya benar-benar apa ya like friend seperti teman kita pengen ya mereka tuh begitu punya masalah itu ngadunya ke kita dulu kemarin waktu masih sebelum pandemi pada saat saya lagi ada di Bogor barengan sama Mbak Maya waktu itu tiba-tiba anak saya whatsapp anak saya telpon ternyata dia ada masalah dia pengen buru-buru curhat sama saya tapi dia tahu kalau saya tuh lagi di kelas gitu terus saya bilang nak aduh bunda ini lagi di kelas nak gak enak sama sama peserta lain oke 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 nanti begitu bunda selesai bunda ini ya aku mau curhat kata dia dan itu kalau dulu mungkin saya begini ya waktu saya belum tahu ilmunya misalnya dia kayak gitu kamu gimana sih kan kamu udah tahu bunda kan lagi di kelas kan kamu udah bunda bilangin kalau bunda lagi di kelas tuh jangan diganggu nanti aja itu dulu tapi kalau begitu saya udah tahu ilmunya itu kan kesempatan emas ya buat kita orang tua anak tuh mau cerita ke kita jadi saya bilang oke nak boleh gak nanti kamu whatsapp bunda atau bunda telpon kamu begitu kita begitu bunda udah kelar oke bun walaupun dalam hati saya gini ya Allah ini namanya anak ya itu kayak sinyal handphone sinyalnya putus nyambung kadang tuh sinyalnya kuat banget kadang tuh sinyalnya low banget nih padahal nih sinyalnya lagi kuat-kuatnya nih ya Allah dia mau cerita sama saya saya cuman saya cuman bisa berdoa sama Allah ya Allah semoga nanti pada saat saya telepon sinyalnya masih kuat sehingga dia bisa cerita secerita-ceritanya ke saya dan Alhamdulillah saat itu setelah itu dia tetap cerita secerita-ceritanya ke saya untuk ini kalau di satu jam ini kayaknya gak mungkin Bapak Ibu Mbak Mayang juga di satu jam setengah ini yang jelas itu kita apa aja yang harus kita lakuin langkah-langkah apa sih supaya setelah kita komit untuk berubah terus kita bisa nih tambah apa ya tambah nge-click sama anak kayak padel tuh langsung klik gitu ya ada tiga langkahnya yang pertama adalah kita menyamakan frekuensi ini feel the lock tank itu gampangnya tuh kita menyamakan frekuensi kita masuk ke frekuensinya anak ibaratnya nih nih kalau Bapak Ibu ada seorang sales atau marketing itu begitu ibaratnya begitu Bapak Ibu tuh masuk ke frekuensinya anak ibaratnya kalau seorang sales jualan begitu dia masuk ke frekuensi si pembelinya itu dia jualan apaan aja dibeli sama si pembelinya mau gak Bapak Ibu kayak gitu mau jual apa mau dia butuh dia gak butuh tuh kayaknya bakal dibeli sama pembelinya itu kan enak banget ya sales mana yang gak mau kayak gitu orang tua mana yang gak mau begitu ngobrol sama anaknya frekuensinya nyambung itu kita ngomong apa aja itu tuh didengar oke bunda gak pake ya ibaratnya gak ada nada paling tinggi itu apa alto ya yang tadinya dari do temi fa sampai yang do nya do tinggi banget do tingginya itu juga versi seriosa yang wah yang tinggi banget yang luar biasa field of tank itu mudahnya adalah kita masuk ke frekuensi anak gimana caranya anak kita ngasih perhatian ke anak tuh pas gak sotoy capek kan ya Bapak Ibu mungkin ada yang pernah kayak gini temen saya sendiri pernah merasakannya temen saya juga pernah merasakannya keluar kota nih biasa dong jadi orang tua wah nih pengen bawa oleh-oleh udah bawa oleh-oleh berat-berat terus apa ngejar-ngejar pesawat sampai di bandara ternyata pesawatnya delay ini bawaan udah berat begitu sampai rumah Assalamualaikum eh nih bunda bawa oleh-oleh dan anak cuman ngeliatnya gini dong oh Waalaikumsalam bun eh nih bunda bawa oleh-oleh oke itu rasanya gak enak banget Bapak Ibu itu rasanya kesel banget ya Allah ini anak kagak tau apa bundanya bawain kayak gini akhirnya sempet kan kita ngomel misalnya nih kita ngomel nih Bapak Ibu ya kamu tuh gimana sih kamu tau gak ini nih bunda bawa nih 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 udah panjang itu jawaban anak tuh cuman satu kalimat emang aku minta anak sekarang Bapak Ibu jangan samain sama zaman kita anak sekarang tuh kita kudu siap-siap ya kadang-kadang tuh omongan mereka tuh kelihatannya kurang ajar sebenernya sih bukan maksud mereka untuk kurang ajar menurut saya seperti itu itu yang pertama gimana caranya kita ngasih perhatian tuh pas ke mereka dan yang kedua adalah gimana caranya kita bisa masukin nasehat-nasehat ke dia tanpa tanpa mereka sadar kalau mereka lagi dinasehatin Bapak Ibu saya kasih tau anak sekarang teens apalagi remaja itu kalau Bapak Ibu nasehatin itu mental semuanya itu begitu Bapak Ibu mulai didengerin ya ayah sama bunda mau ngomong atau ayah mau ngomong bunda mau ngomong itu tuh mereka langsung seperti apa ya ada virtual shield virtual apa nih cover ada tameng gitu ya kayak ada tameng yang virtual yang kita gak liat itu omongan kita tuh tuing 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 mental semuanya gak ada yang didenger sama mereka itu nah gimana caranya kita bisa ngomong nasehatin ya kalau versi kita nasehatin tapi buat mereka tuh mereka gak ngerasa dinasehatin mereka merasa orang tua tuh lagi ngobrol aja kayak temen lagi ngobrol sama kita gak merasa dinasehatin itu yang kedua itu kalau dalam workshop saya akan mengajak Bapak Ibu untuk belajar gimana caranya menasehati tapi gak gak keliatan banget menasehatinnya dan yang ketiga adalah gimana caranya kita sabar untuk ngejalanin proses by proses by proses by proses Mbak Mayang ini sudah di akhir pertanyaannya banyak banyak pertanyaan boleh boleh oke iya ini